Sebat pocong untuk persihan Jakarta, angkat bola kembali dan... Oh, kembali kita lihat! Goal! 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 Take aja! Take aja! Sepak pojolnya kesin jajak lagi. Ada teriakan man-to-man lagi ya? Iya. Ya set-piece memang gak bisa di... Gak diinin lagi harus man-to-man memang. Kita lihat lagi. Rico 9 juta. Angkat bola pemirsa. Yusuf Velo! Oh! Tempat di-mengtif ya? Iya. Jadi bola sedikitnya berbelok arah. Berbelok mematikan langkah dari Natsir. Tapi ternyata berjalan pelan dan keluar gawang. Dan kita lihat tidak ada pemain yang melakukan gangguan. Terlambat Karim Rossi. Untuk menghalau atau menutup dari helak. Sundulan lagi Pak Mirza! Goal! Ya Wali sundulan keras. Bola berbelok arah. Kemudian rebound. Tadi dipantukan lagi oleh Hano Behrens. Mampu mencetak gol. Menjadi penyamat kerudukan. Satu-satu kali ini Persija menghadapi Dewa. Kita lihat, Supri. Iya, bagaimana tandukan dari Yusuf Velo. Dan Behrens tidak dalam pengawalan. Iya. Ada tepisah Natsir yang tidak baik. Tidak sempurna. Bola dengan mudah. Tendang oleh Behren. Ini gol keempat ya. Betul. Kita bisa lihat ya. Sekali lagi bahwa yang namanya set-piece. Ketika bola pertama. Kalaupun tadi mampu disundur atau mampu dihalau. Tapi lagi-lagi kalau balik lagi ke area yang masih harus. Jadi Supri on ini juga melatih ya. Mirza ya. Saya pikir small side game sekarang menjadi sebuah latihan rutin yang sangat penting ya. Meskipun tiga lawan tiga kan itu memuntuk keputusan cepat. Di ruang yang juga agak kecil ya sebenarnya. Dan diharapkan fast touch-nya baik. Haliran bola juga cepat. Keputusannya juga menjadi sangat penting ya. Betul. Maka harus fast touch atau one touch. Kenapa small side game? Karena banyak menyentuh bola ya Supri. Sehingga ability-nya untuk menciptakan sebuah keputusan tepat dan benarnya itu penting sekali. Walaupun kadang-kadang banyak orang tua yang komplain. Kenapa ini latihannya ke tiga lawan tiga. Padahal bisa mau panding katanya tujuh lawan tujuh. Ini pemirsa biar agak mencerahkan sedikit ya. Semakin kecil kemudian frekuensi semakin sering. Banyak tekanan. Justru melatih ability untuk menyentuh bola sesering mungkin dan melatih keputusan ya Supri. Apalagi area sekarang, 16 bulan sekarang. Kemangannya itu sangat-sangat sempit. Iya. Itu dia. Kembali kita lihat. Rukus maju tak pindahkan bola ke sisi kanan. Ada Ferrari kali ini. Masih Ferrari. Berikan bola kepada Hano Birens. Balik lagi kepada Ferrari. Pemirsa kita lihat. Banyak pemain mencoba membuka ruang. Yusuf Helal baik sekali. Oh. 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 Yusuf. BOL! Kemampuan Yusuf pemirsa. Kita bisa lihat. Bagaimana keeping bola yang sangat matang. Sangat baik. Sangat tenang. Kemudian dia bisa arahkan. Bahkan. Bukan dengan kaki terbaiknya. Kita lihat. Dia jemput bola. Dia kontrol bola dengan baik. Dan dia lihat posisi penjaga gawang. Dia taruh bola di sana. Dan masuk. Dua sama. Perubahan yang menarik. Perubahan yang cukup berhasil sejauh ini. Untuk bisa menyamakan pendudukan. Dari coach Thomas Doe. Dan dua-dua. Iya. Terlihat ya. Bagaimana turning. Bagaimana first touch dari Yusuf Helal. Sangat baik. Sedikit melakukan capping. Tapi dia mencoba dengan kemampuan kaki kiri. Yang dua kali dia off target. Kali ini. On target. Dan bisa menyamakan pendudukan. Sama-sama kita lihat. Rezade. Masih membentur tadi. Bola balik lagi. Beri Sif Helal. Empat panjang kali ini. Andre Kudela. Oh. Oh. Penalti, Supri. Iya. Ada sentuhan ya. Penalti. Iya. Persija mendapatkan penalti. Bagaimana ada pelanggaran yang cukup keras tadi dilakukan oleh... Ahmad Faris. Ahmad Faris. Oh iya. Lambat ya. Kita akan sentuhan dari Kudela dengan dada. Tapi Ahmad Faris. Ada tangan ya. Betul. Labat dalam. Tapi tidak keras juga sebenarnya sentuhannya. Iya. Kita lihat. Terkesan mencoba untuk menghalangi ya. Lakinya dari Kudela. Iya. Pemirsa wasit memutuskan mendapatkan pendangan penalti untuk Persija. Dan sudah bersiap di sana Yusuf Helal. Yang akan menjadi eksebutor dengan penalti kali ini. Kita akan sama-sama lihat. Jika ini masuk maka Persija akan unggul 3-2. Sama-sama kita lihat Yusuf Helal. Luang mencetak gol keduanya di pertandingan ini. Bisa membawa Persija unggul. Natsir. Siap kali ini di bawah Mistar Gawang. Akan sama-sama kita lihat. Pemirsa bagaimana Yusuf Helal. Sudah bersiap. Ancang-ancang dia kali ini. Mampukah Yusuf Helal membawa Persija unggul 3-2. Jelang menit ke-67. Babak yang kedua kali ini kita akan lihat. Masih kita tunggu. Luit dari wasit. Dan ini dia. Yusuf Helal. Berhasil mengecoh. Pergerakan dari Natsir. Dan mampu mencetak gol keduanya di pertandingan ini. Serta membawa Persija unggul 3-2. Atas Dewa United. Ini eksklusi yang sangat baik. Tendangan yang luar biasa dari Yusuf Helal. Sehingga tendangannya pun juga tidak mampu. Diantisipasi oleh Dede Nasir. Dan membuat Persija untuk sekendara unggul 3-2. Kita lihat. Tendangan yang sebenarnya tidak keras. Tapi di sisi sebelah kanan. Di janggawang dari Dewa. Dede Nasir. Ada antisipasi yang kurang baik dari Dede Nasir. Ya kita lihat bagaimana eksekusinya luar biasa ya. Dede Nasir mengecoh tadi dari Nasir. Ya dengan bol tendangan mendatar memang tidak mudah ya. Goal! 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 Di menit-menit akhir. Hansa Buyama mampu mencetak gol. Hasil dari rebound tadi. Dan gol yang sangat penting untuk Persija Jakarta. Nah kita lihat setelah sebelumnya terus menekan. Kali ini Hansa Buyama mampu memberikan poin penting bagi Persija Jakarta 1-0. Ini bukan pertama kali Persija mencetak gol di masa injury time. Dan kali ini lagi-lagi dari set piece. Kita lihat bola yang masuk sebetulnya coba dihalau. Kita lihat coba dihalau oleh Zainuri. Itu dia ketika dia coba untuk menghalau terkena tiang. Tapi dari situasi rebound, Hansa Buyama bisa memanfaatkan peluang tersebut. Nah ini dia. Dari situasi rebound, Hansa Buyama bisa melakukan placing dengan menyunduh bola. Itu dia ke arah satu lagi. Itu dia ke arah yang berbeda. Dimana Nasir tidak bisa menjangkau bola tersebut. Bahkan tadi tidak bisa menebak arah bola. Sehingga Hansa Buyama membawa Persija Jakarta. Meraik kemenangan 3 poin yang sangat penting. Dan membawa Persija menggeser Persib Bandung di kelas 1 sementara. Iya, beberapa detik lagi kita lihat. Dan pertandingan berakhir. Dimana Persija akhirnya meraih kemenangan kali ini atas Dewa United. Sehingga naik ke posisi kedua. Menggeser posisi dari Persib Bandung. Dengan poin 63 kali ini. Dan Persib hanya di peringkat ketiga dengan poin 62. Terima kasih telah menonton!